Intro Oke teman-teman jumpa lagi di channel saya Suarman Arman Ada beberapa pertanyaan yang muncul di video-video saya Yaitu pertanyaan yang mungkin banyak teman-teman juga banyak yang belum mengetahui Yaitu langsung aja dengan pertanyaan sebagai berikut Itu pertama berapa kali kita bisa mengupload video-video di Youtube Sebenarnya tidak ada ketentuan yang pasti berapa video yang bisa kita upload di Youtube Tetapi biasanya itu dalam sehari itu kita bisa mengupload 3 film Karena kalau melebih dari 3 film seperti 8 film atau 5 film 5 film masih di toleransi Kalau sudah 8 ke atas biasanya nanti kita akan ada semacam pemberitahuan dari Youtube Bahwa video anda menjadi spam gitu Dan itu akan menjadi sia-sia Teman yang mengupload video itu sampai 8 kali Dan timbulah dapat email dari Youtube bahwa dia sebagai robot Karena mengupload yang terlalu sering juga tidak diperbolehkan di Youtube Sebenarnya teman-teman untuk mengupload video di Youtube itu sebaiknya 1 kali Ya bisa juga 2 kali tapi dengan jarak waktu yang berbeda ya sekitar 5 jam kurang lebih Oke teman-teman pertanyaan yang kedua Yaitu pertanyaannya juga sebenarnya cukup biasa-biasa saja Tapi ini memang banyak teman-teman yang khawatir tentang channel mereka jika terkena copyright Copyright itu sebenarnya sepanjang hak cipta orang yang kita pakai Dan itu tidak diperbolehkan di Youtube Sebaiknya kalau kita terkena copyright Baiknya langsung saja hapus Karena kalau seandainya teman-teman menumpuk terus gitu ya Didiamkan saja video nanti suatu saat akan ada peninjauan ulang Setelah teman-teman mencapai 4.000 dan 1.000 subscriber Itu nanti akan lama peninjauan ulangnya Untuk dimonetisasi Karena kadang-kadang itu merugikan kita juga Jika kita menghapus subscribe Karena subscribe kita juga akan terhapus juga Dan itu memang dibuat secara adil oleh Youtube Pertanyaan ketiga Kenapa channel saya tiba-tiba tidak bisa diapa-apakan Ya hilang gitu saja Hanya ada bacaan tulisan Kalau tidak salah dulu saya pernah mengalami juga Itu 502 Nah ini jawabannya Itu biasanya hanya hilang sementara Biasanya gak lama Biasanya kena malam tuh Nanti pagi juga sudah bisa kembali Kenapa? Itu karena teman-teman tuh biasanya Sering men-subscribe Terlalu banyak men-subscribe juga tidak bagus Baiknya men-subscribe itu harus juga Tidak terlalu banyak Dan juga teman-teman mungkin juga sering men-unsubscribe Youtube itu bukan tempat mencari uang Youtube itu memang tempat untuk teman-teman berkreasi Menyalurkan apa-apa yang teman-teman Mencintakan seperti membuat video-video Membuat tutorial Atau membuat hiburan-hiburan yang mungkin juga bisa bermanfaat Ya silahkan saja Kalau teman-teman berpikir bahwa Youtube itu tempat mencari uang Tetapi yang jelas Kalau teman-teman berpikirnya seperti itu Teman-teman akan stres sendiri Karena apa? Kalau kita berpikir tentang uang Nanti kita akan Sulit untuk menciptakan video-video yang juga Bermanfaat Karena orientasi kita berpikir Mindset kita sudah berpikir tentang uang Ya memang semuanya juga butuh uang Tetapi di dalam ber-Youtube memang agak susah untuk mencari uang Jika teman-teman pun sudah dimonetisasi Teman-teman akan kecewa dengan jumlah Yang teman-teman dapatkan dari Youtube Karena Kadang-kadang itu merugikan kita juga Jika kita Menghapus subscribe Karena Subscribe kita juga akan terhapus juga Dan itu Memang dibuat secara adil Oleh Youtube Dan juga ada pertanyaan yang terakhir Bagaimana kalau seandainya kita menghapus video kita Saya pernah melakukan itu Karena di video itu memang Ada sedikit re-uploadnya Ya saya hapus Itu biasanya Subscribe kita itu akan berkurang Ya berkurang cukup banyak lah Ya Karena teman-teman waktu Sub4Sub atau apa Itu biasanya di channel Itu Di video jelas Di saat kita menghapus Sama juga terhapus Apa yang sudah Di Subscribe Oleh teman-teman kita Oke Sementara gitu aja Semoga tutorial ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Agar channelnya cepat Di Monetisasi Oke Salam Youtuber Bers